Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Aandani Ramadhani NIM 1737002 Fakultas Ilmu Komputer Baiklah, disini saya akan mendemokan aplikasi yang telah dibuat yaitu Derechino Coffee and Restore berbasis Android, yaitu aplikasi pemesanan makanan Ini adalah contoh menu tampilan dari aplikasi tersebut yang sudah terinstall di Android di tampilannya ada menu login pendaftaran dan reset password jika kita ingin login dan belum mempunyai akunnya kita bisa melakukan pendaftaran dulu di bagian menu pendaftaran ada nama email dan email yang akan kita daftarkan kalau bisa email yang aktif dan karena nanti jika kita ingin melakukan reset password dia akan terkirim ke email disini ada nomor telpon untuk nomor telpon juga sebisa mungkin nomor yang aktif dan terhubung ke ke WhatsApp untuk memudahkan kurir menghubungi kita dan ada username password karena saya sudah memiliki akun saya bisa langsung login saya bisa langsung login nah ini adalah menu dari pemesan makanan disini ada pesan makanan pesanan saya riwayat pesanan ada profil ada panduan dan ada keluar untuk bagian menu pesan makanan adalah contoh menu-menu makanan yang tersedia atau yang sedang ada stoknya di Dai Cino ada pesanan saya jika kita semua melakukan pesanan pasti akan masuk ke data pemesanan kita coba saja melakukan pemesanan misalkan disini saya ingin memesan memesan nasi goreng mertua saya pesan 1 saya juga mau jus jeruk saya pesan 1 black coffee juga boleh saya pesan 1 nah jika sudah pesan kita bisa langsung masuk ke keranjang kita klik menu keranjang dan disini adalah detail pesanan kita tadi ada nasi goreng jus jeruk black coffee detail informasi pembayaran totalnya Rp43.000 jika kita tidak jadi pesan kita bisa hapus coba kita langsung pesan saja kita langsung selanjutnya nah disini ada langsung terdeteksi ke lokasi kita ini adalah alamat pengiriman untuk lebih detailnya posisi kita dimana contohnya misalnya kita buat di depan masjid depan masjid Nurhuda kita proses pemesanan nah ini untuk pemesanan kita barusan jika kita sudah melakukan pemesanan kita bisa cek di pesanan saya ini adalah pesanan yang baru kita pesan pesan barusan riwayat pesan ini adalah untuk riwayat pesan kita yang sudah memesan dan sudah kita terima akan masuk ke riwayat pesan dan coba kita keluar kita login sebagai kurir atau si pengirim makanannya disini ada bagian di menu admin atau pengirim nanti ada menu pesanan profil panduan dan keluar disini untuk karena kita tadi sudah melakukan pemesanan makanan langsung masuk ke pesanan dan ini yang tadi kita pesan sebagai user disini langsung masuk ke ke admin atau pihak yang bekerja di Dicino tanggal 31 Juli 2021 nomor hp alamat yang tadi di depan menjad Nurhuda status masih pengiriman disini ada detail pesanan untuk pesanan pesanan tadi disini ada nomor ada telepon bisa langsung kita telepon bisa langsung disini ada whatsapp dia akan masuk ke fitur whatsapp dan disini ada lokasi jika ingin melakukan pengantaran pihak pengantar bisa langsung menekan lokasi nah karena tadi saya melakukan pemesanan pada lokasi yang sama jadi disini mungkin cukup dekat karena lokasi yang sama misalkan pesanan tersebut sudah kita antar pesanan yang barusan dipesan tadi sudah kita antar kita bisa langsung ke pesanan telah diterima kita proses atau konfirmasi berhasil di proses otomatis data pesanan tadi sudah sudah tidak ada lagi dan akan masuk ke website admin masuk ke websitenya yang di operasikan oleh admin pemilik cafe daicino kita keluar keluar sebagai admin kita coba kembali login sebagai user nah disini pesanan yang kita pesan tadi pesanan saya otomatis juga hilang karena pesanan sudah diterima dan data tersebut masuk ke websitenya disini rewrite pesanan tadi ada nih rewrite pesanan yang tanggal 31 Juli 2021 dia akan masuk ke rewrite pesan rewrite pemesanan yang sudah kita pesan atau sudah kita terima untuk bagian user disini ada data ada informasi profile update profile panduan dan keluar dan keluar bila kita ingin melakukan reset password nah disini kita bisa masukkan email email yang telah kita daftarkan tadi masukkan email yang kita daftarkan tadi dan kita reset dia akan masuk ke ke email aktif kita akan terreset selanjutnya akan kita coba buka untuk yang websitenya website dari cafe decino untuk penginputan data dan dan pemesan pemesanan yang telah diterima nah selanjutnya baik disini adalah tampilan dari websitenya kita coba login dan ini harus terkoneksi ke internet ini untuk menu tampilannya di menu websitenya dan akan di operasikan oleh admin pihak decino kita lihat disini ada home admin kategori menu makanan pelanggan pemesanan dan laporan disini kita coba buka di admin ini adminnya dan pemiliknya jika ingin melakukan tambah data refresh data kategori menu makanan ini adalah menu menu makanan jika kita ingin melakukan tambah data atau tambah menu kita bisa melakukan tambah disini untuk melakukan tambah makanan pelanggan pelanggan ini adalah nama-nama pelanggan atau yang sudah menginstall aplikasi itu ini adalah pemesanan pesanan 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 yang sudah diterima atau yang dipesan akan masuk ke website atau masuk ke bagian admin ini kita coba lihat ini yang bagian bawah ini adalah pesanan yang tadi kita lakukan depan Nurhuda pesanan sudah statusnya pesanan sudah diterima disini kita bisa lihat detail juga detailnya ini detailnya tadi disini ada juga laporan ada laporan data admin data detail pesanan data kategori data menu makanan data pelanggan data pemesanan adalah bentuk contoh data datanya disini ada kita coba cek seluruhan bisa coba cetak dengan filter atau berdasarkan disini bisa berdasarkan nama username coba kita cetak seluruhan kita ingin mencetaknya ini untuk laporan admin kita coba di data 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 menu makanan kita cetak keseluruhan nah ini untuk data menu makanannya atau yang yang tersedia pada saat ini yang ada stoknya disini ada namanya kategori jumlah jumlah yang tersedia harga foto dan keterangannya kita coba lagi data pemesanan data pemesanan cetak laporan data pemesanan kita bisa cetak keseluruhan cetak dengan filter cetak berdasarkan per periode per periode kita coba cetak keseluruhannya nah ini dia untuk pesanan pesanan yang telah diterima kita juga bisa langsung print jika ingin di print dan bisa juga di export ke excel mungkin sekian demo aplikasi dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya wabilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati